Intro Dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan COVID-19, event Bakaroh Desa Sungai Intan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke 75 tahun terlaksana cukup meriah. Diawali dengan apel di depan kantor desa yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Desa Sungai Intan Ahmad Effendi. Puluhan peserta Bakaroh telah siap dengan alat tangkap sasauk dan sasuduk untuk menangkap ikan dan udang kemudian bergerak secara bersama-sama ke tepian Sungai Intan. Pada hitungan ketiga, Paserta Bakaroh terjun secara bersama-sama ke aliran Sungai Intan dan menangkap sebanyak-banyaknya potensi perikanan yang ada di sepanjang aliran Sungai tersebut. Event Bakaroh merupakan salah satu budaya turun-temurun yang menjadi unggulan desa Sungai Intan dan saat ini telah menjadi event kebudayaan Kabupaten Indra Kirihilir. Event Bakaroh di tahun 2020 ini memang tidak semeriah pada event yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Namun tidak mengurangi semangat para peserta Bakaroh dalam menangkap potensi perikanan yang tersedia di sepanjang aliran Sungai. Dengan sabar dan penuh semangat, satu persatu hasil didapat oleh para peserta di antaranya udang galah, ikan baung, ikan bakut, ikan seluang, dan banyak lagi yang lainnya. Uniknya, Bakaroh di tahun ini seluruh hasil tangkapan dikumpulkan menjadi satu dan dibersihkan secara bergotong royong untuk kemudian dimasak dan seterusnya dimakan secara bersama-sama oleh peserta Bakaroh. Bakaroh, jadi pelaksanaan Bakaroh ini juga diselaraskan dengan kegiatan penyemarakan atau menyemarakan hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan kita memang, apa namanya, disini ada pesan yang sangat kita ambil yang dapat kita ambil yaitu adalah adanya kebersamaan, kekompakan, kebersamaan dengan sifat gotong royong mencari ikan bersama, tadi proses mencari ikan bersama, kemudian dibersihkan sama-sama, kemudian seterusnya dimasak sama-sama, dan juga dimakan sama-sama dengan doa ya. Tentunya ini menjadi bagian daripada menyemerakan kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini. Event kebudayaan Bakaroh menggambarkan semangat kegotong royongan dalam meraih suatu tujuan, di mana hal tersebut sesuai dengan semangat para pejuang dalam memperbutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Alhamdulillah ya, kita baru melaksanakan kegiatan Bakaroh, event tahunan, namun hari ini berbeda daripada tahun 2019 dan 2018, kita melaksanakan dengan kondisi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat kami untuk kita melaksanakan budaya Bakaroh yang menjadi event kebanggaan Desa Semangintan. Dan tadi setelah kita diikuti semua rakan dari aparatur pemerintahan desa, baik dari perangkat desa, UBD, LPM, PKK, KPMD, kemudian RTRW, beserta juga penamping desa, dan tadi juga didampingi dengan oleh Pak Babin dan Pak Babinsa yang juga ikut, memberi semangat untuk pelaksanaan yang Alhamdulillah sudah selesai tadi dilaksanakan. Seluruh unsur pemerintahan desa Sungai Intan turut andil, terjun langsung dalam memeriakan event Bakaroh. Masyarakat desa Sungai Intan juga mengharapkan pandemi COVID-19 cepat berakhir, sehingga pada momen event Bakaroh di tahun yang akan datang, dapat dilaksanakan lebih meriah. Ya, kita insya Allah ya, mudah-mudahan kita berdoa COVID ini segera sirna dan pulih ya, dan insya Allah kita ke depan punya rencana di tahun 2021, akan melaksanakan kegiatan Bakaroh ini dengan acara yang, dengan konsep wisata ya, dengan wah, insya Allah, dengan kepanitiaan, dan juga akan mengundang orang banyak, dan tentunya nanti hasil dari perpulauan tersebut dapat memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di Sungai Intan ini, baik dari segi ekonomi dan sebagainya. Dari Sungai Intan kecamatan Tembilahan Hulu, Bobi Andriko dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.